Dengan tangan diborgol dan menahan sakit di bagian kaki setelah dihadiahi timah panas aparat kepolisian, kedua pelaku pencurian kendaraan bermotor masing-masing Selamat Santoso alias Domble warga Tegal Gede Karanganyar dan Bagas Raditio alias Cata warga Mojolaban Sukoharjo dibawa ke Mapol Resta Solo. Keduanya terpaksa ditembak petugas di kawasan Jaten Karanganyar lantaran mencuri sepeda motor Matic di sebuah warnet di kawasan Mangkubumen di mana aksi keduanya terekam CCTV. Kedua pelaku masuk ke dalam warnet dan mengambil kunci sepeda motor dari tas pinggang milik korban berinisial EX. Selesai memperoleh kunci, kedua pelaku melarikan sepeda motor milik korban. Aksi tersebut bukan yang pertama kali mereka lakukan. Kedua pencuri yang sempat buron tersebut tercatat sudah belasan kali beraksi di wilayah Solo Raya. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti termasuk hasil rekaman kamera pengawas warnet serta sepeda motor milik korban. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. TKP itu belum dilakukan penindakan baru tertangkap kemarin kemudian setelah kita kembangkan yang bersangkutan mengakui bahwa sudah melakukan 12 TKP dan 12 TKP itu nanti akan kita berkoordinasi dengan kores yang lain terkait dengan upaya hukumnya. Terima kasih telah menonton!